Halo guys, selamat datang kembali di channel molestars aku, Daru disini dan balik lagi kita akan bahas soal Pokemon trading card game atau kartu game koleksi dan di video kali ini gue akan bahas atau sharing pengalaman gue untuk membentuk sebuah deck yang lebih kompetitif dari standard deck so check it out guys Sebenernya standard deck ini, itu udah cukup balance sih jadi kalian udah bisa main dengan menggunakan standard deck ini cuma balik lagi, standard deck ini yang namanya juga standard ini bisa kita tingkatkan lagi kompetitivenessnya jadi probabilitas kita untuk draw kartu yang bagus dan sesuai dengan strategi secara keseluruhan itu bisa diperbaiki lagi dari standard deck makanya mereka juga disini menjual yang namanya booster pack fungsinya adalah itu, selain untuk menambah koleksi kita ya fungsinya adalah untuk memperkuat deck atau strategi yang ingin kita mainkan dalam sebuah deck nah tapi ada satu hal yang harus kalian take note disini gue disini bukan pemain trading card game profesional gue sendiri masih baru banget untuk dunia trading card game ini makanya gue disini juga sambil belajar, gue tanya sana, tanya sini terus gue baca-baca forum, gue mencoba untuk belajar hal yang baru disini dan gue pengen sharing pengalaman gue atau perjalanan gue untuk memutup sebuah deck ini menjadi deck yang lebih kompetitif jadi mudah-mudahan ini bisa berguna bagi kalian juga dan gue disini memutuskan untuk build memulai dari Metagross GX ini nah alasan gue pengen ngerombak Metagross GX ini adalah ya selain karena ini adalah rekomendasi juga dari teman-teman gue alasan yang kedua sebenarnya karena gue disini juga pemain baru jadi koleksi gue itu zonk banget atau masih fresh banget koleksinya jadi gue memutuskan untuk membangun Metagross GX ini dimana dia itu jatuh di set B kenapa gue pengen masuk ke set B? karena gue pengen nger tapu lele juga kenapa gue pengen nger tapu lele? karena tapu lele itu adalah kartu yang fleksibel banget jadi untuk di beberapa deck dia tetap masih bisa digunakan karena yang kita nger sebenarnya ability-nya dia nah sebenarnya kendala utama gue adalah budget yang terbatas jadi gue harus fokus disini jadi gue fokus di set B karena gue pengen bikin deck gue pengen nger tapu lele juga simple kan alasan gue jadi gue mau start build deck menggunakan kartu-kartu yang ada disini sebagai permulaan gue nanti akan jajarin semua kartu di meja ini agar kita bisa melihat secara lebih menyeluruh dari kartu ini dan dalam membentuk sebuah deck itu akan lebih baik kalau kalian tahu siapa yang ingin kalian gunakan sebagai main attackers dalam hal ini misalnya kita bisa pilih venusaur sebenarnya tapi kita bisa juga milih Metagross dan gue disini akan memilih Metagross karena Metagross ini dia itu punya ability yang cukup unik menurut gue sistem geotech dimana kita itu sebelum kita attack atau dalam turn kita kita bisa colok satu energi psychic atau energi steel ke dalam pokemon kita yang sedang bertarung jadi kita langsung bisa colok energi ke pokemon kita yang sudah kita pasang di arena dan dia punya palu giga dengan damage yang cukup besar 150 tapi kelemahannya adalah hanya bisa digunakan sekali dan turn berikutnya kita gak bisa menggunakan jurus ini dan kita disini punya algoritma GX GX move nya dia dimana kita bisa draw sampai dengan 5 kartu dari deck kita sendiri ke kartu pegangan kita jadi setup bell doom dan ubah Metagross sebanyak-banyaknya agar kita bisa spamming sistem geotech ini gunakan palu giga terus kita retreat ganti dengan Metagross yang sudah keisi energinya lalu turn berikutnya kita menggunakan sistem geotech untuk mengisi Metagross yang kehilangan energi idenya sih seperti itu ya idenya seperti itu jadi karena kita akan menggunakan steel disini gue gak akan menggunakan pokemon-pokemon ini dan ini gue akan take out aja dari deck kita jadi ini akan kita take out kita gak akan pakai mungkin bisa kita pakai di deck build yang lain jadi ini adalah pokemon yang kita akan pakai tinggal segini gak apa-apa nanti kita akan pelan-pelan penuhin idealnya sebenarnya kita butuh Metagross lebih lagi dari ini oh ya kalau kalian tahu rulesnya adalah dalam membuat sebuah deck itu kita hanya boleh menggunakan 4 kartu untuk nama yang sama jadi misalnya bell doom bell doom ini kalau namanya bell doom kita hanya boleh menggunakan 4 bell doom jadi gue masih boleh nambah 1 ini gue masih akan tambah lagi pastinya begitu juga dengan trainer kartu yang lain jadi karena kita udah take out pokemon-pokemon yang lain berarti grass energy ini juga kita gak akan pakai kita akan take out juga disini dan kita sekarang fokus ke pokemon dulu ya karena disini dia itu sepertinya cocok kita gabungkan dengan pokemon psychic jadi gue nanti akan menambahkan pokemon psychic ke dalam deck ini karena agar kita bisa menggunakan sistem geotek ini pokemon kita kalau psychic dan steel itu harusnya diuntungkan dari ability ini ops sepertinya gue ada yang kelewat disini tadi gue sepertinya ngeliat mawil disini jadi kita butuh pokemon yang bisa membantu atau mensupport mereka untuk setup jadi mawil ini sebenarnya bisa kita pakai karena dia punya memanggil teman ini mainkan paling banyak 2 pokemon basic dari deck sendiri sebagai pokemon cadangan kemudian kocok deck jadi kalau kita colok satu energi apapun itu kita bisa memanggil teman kita bisa memanggil bell doom ataupun pokemon yang nanti akan kita pilih karena gue belum apal gue harus lihat listnya dari set B coba sekarang kita lihat oke jadi kalau kalian belum tahu sebenarnya dari pokemon company sendiri itu udah ngasih rilis semacam file pdf nya untuk semua kartu yang bisa kita milikin sampai saat ini yaitu ada set A nya set A dan set B disini gue akan lebih fokus ke set B jadi kita coba lihat disini set B nya itu mereka punya tipe psychic apa aja ya kita bisa lihat disini ikan, arbok, zubat, goldbat yang kita bisa pelan-pelan baca take your time untuk baca ability dan juga serangannya dia itu punya efek apa aja ke lawan jadi kalau gue lihat disini tadi gue udah baca-baca sekilas nah kalau oricorio ini kita lihat ini dapat digunakan satu kali kalau misalnya dia udah masuk di pokemon cadangan kita kita bisa nyari paling banyak 2 energi dasar dari deck kita sendiri kartu ini mungkin akan bisa membantu jadi gue mungkin akan cari oricorio untuk melengkapi deck gue ini juga terus apalagi ya disini ah tapu lele tapu lele seperti yang udah gue sebutkan ini pokemon yang cukup fleksibel kartu yang sangat-sangat fleksibel menurut gue makanya sekarang banyak yang cari dan kalau gue melihat dari grup yang ada terus kalau gue mau beli satuan harganya menurut gue udah gak make sense jadi tapu lele juga gue akan masukkan ke dalam deck kalau gue dapat kemudian ada delmice disini delmice juga cukup oke ya dia punya ability-nya itu selama ada pokemon ini di arena kerusakan dari serangan yang dilakukan oleh pokemon sendiri dengan type steel terhadap pokemon bertarung lawan akan bertambah 10 jadi ini akan menguntungkan deck steel kita kalau misalnya dia sudah ada di dalam bench kita atau ada di lapangan palo giga itu damage-nya adalah 160 lumayan banget kan jadi ini akan coba gue masukkan juga di dalam deck nah ternyata ini mimikyu juga sebenernya bisa kita pakai mimikyu ini punya ability mencopet dengan satu energi aja ini cukup murah kita bisa ambil dua kartu di atas deck kita sendiri jadi kita bisa langsung ambil dua kartu dan ini akan ngebantu banget tentunya untuk kita bantu-bantu setup oke jadi gue akan memakai ini akan udah ngebantu melepati 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 jadi secondary attackers dari deck ini bisa juga sih nekrosma ini adalah opsi-opsi yang bisa gue pake gue mau pake nekrosma taku lele, delmice kemudian ada mimikyu, dan oricorio jadi gue akan coba cari kartu itu oke guys seperti yang tadi gue udah sebutin ya dibandingkan gue ngincar taku lele 2 untuk beli satuan gue mau mengadu nasib gue dengan booster pack karena ongkosnya kurang lebih sama mudah-mudahan ada taku lele disini kalaupun gak ada gue tetep ngerasa ini better deal buat gue sendiri karena satu koleksi gue, gue juga ingin menambah koleksi disini just in case gue pengen bikin deck yang lain gue punya dapet opsi juga dari booster pack mudah-mudahan poolnya juga bagus jadi kalau gue dapet pool yang bagus, dapet kartu yang rare mungkin gue bisa jual terus gue beli taku lele atau gue jual terus gue beli booster pack lagi atau gue bahkan trade dengan teman-teman gue yang lain agar gue bisa dapetin kartu-kartu yang gue mau untuk membentuk deck gue ini that's it kita coba lihat apa yang kita dapet 4 energy psychic yang pasti gue akan pake gue udah punya banyak energy steel tapi ini ada tambahannya lagi kalau gue butuhin lalu untuk pokemonnya sendiri mungkin yang bisa gue pake skarmory ini opsi aja sih opsi tadi sebenernya di deck gue ternyata juga ada skarmory tapi just in case pokemon gue kurang misalnya tapu lele belum dapet mungkin gue akan masukin skarmory disini oricorio yang tadi gue udah bilang gue nyari gue mungkin butuh satu lagi at least oricorio ini dan gue disini dapet 3 GX card yang pertama drempa ini gue dapet GX card gue dapet darkry dan inilah gue dapet ambreon yang rainbow nah sekarang gue punya opsi antara mau jual ini atau gue trade untuk tapu lele tapi kayaknya gue tetep mau jadi ini koleksi karena gue belum punya sebelumnya dan tentunya kita dapet banyak trainer card disini jadi gue dapet Olivia tukar pokemon profesor kukui bola ultra energi pelangi pembersih arena how pembagi pengalaman how ada 2 dumbbell binaraga anak buat tim tengkorak gue akan liat nanti apakah gue ini bisa kita masukin ke dalam deck kita juga atau engga so tadi kita udah pisahin ya mawil dan oricoro ini akan kita masukin di deck pokemon gue ada 9 disini tentu ini kayaknya masih kurang jadi gue akan tambah-tambah oke gue inget di koleksi gue gue itu punya mini queue tapi ini yang dari indomaret nah untungnya kartu ini juga legal untuk kita mainkan dalam membuat deck jadi ini bisa kita mainkan jadi kita langsung masukkan aja ke deck kartu dari indomaret thanks indomaret gue beli booster pack nya gue ternyata dapet nekrosma gx full art ini jadi ini juga bisa gue pake ternyata emang setelah gue liat-liat cukup sinkron dengan deck ini karena lagi-lagi nekrosma ini kan psychic karena disini kita running psychic jadi dia juga bisa menjadi attackers alternatif selain giga impact dan dia adalah basic pokemon jadi bisa langsung kita mainkan tanpa setup juga dan ini untuk pokemon nya belum selesai sebenernya tapi ini yang gue punya sekarang jadi gue sementara akan pake mereka dulu sambil gue nanti nyari tapu lele gue juga masih harus nyari metagross gx ini at least 3 lagi jadi gue bisa punya 4 dan gue disini punya bell doom gue pengen nambah 1 lagi dan untuk trainer kart nya ini pilihan kita cukup banyak disini gue sampe bingung juga cuman yang jelas untuk menjalankan strategi ini gue pasti butuh rare candy gue butuh banget rare candy jadi gue harus incer rare candy at least 3 lagi agar gue bisa menjalankan strategi ini berubah dengan cepat dan yang lainnya tentu saja gue akan fokus ke drawing deck dan juga switching jadi supaya gak kelamaan gue akan coba setup trainer kart kira-kira gue bisa setup seperti apa ya so kalau di total ini semua masih belum 60 karena deck ini belum jadi gue harus hunting kartu satuan gue mau cari rare candy gue mau nyari metagross gue mau nyari mungkin ini tambah 1 tambah 1 gue akan rombak ini lagi tapi ini preview sebelum gue rombak ini adalah yang gue punya sekarang sekarang let's go hunt pokemon yang kita mau untuk melengkapin deck ini let's go selamat menikmati oke guys update gagal misi gue datang ke game shop harapan gue tadinya datang ke situ karena gue tau mereka jual satuan atau ketengan gitu harapannya mereka punya kartu-kartu apa yang gue mau tapi ternyata gue cuman dapet 1 jadi gue cuman dapet delmice ini harganya gue beli 15 ribu harusnya gue gak perlu yang hollow seperti ini sih atau foil seperti ini yang biasa pun gue sebenarnya gue bahkan lebih seneng maunya yang biasa tapi mereka jualnya cuman yang ini yaudah mereka punya 3 gue mikir-mikir tadi apa gue ambil 2 apa gue ambil 3 tapi akhirnya gue cuman ambil 1 karena gue disitu juga udah punya 1 dan untuk rare candy nah ini yang menarik tadi rare candy itu sebenarnya kata yang jual ini lagi mahal gue kayaknya salah timing pas gue tanya pas gue ditanya tadi lagi cari apa cari delmice terus dia langsung tau oh mau bikin decknya si metagross ya gue bilang iya katanya dia ternyata lagi banyak orang-orang yang mau build deck seperti ini gue gak tau nih gue bener-bener gak tau karena gue awam banget gue juga taunya dari temen gue kalau metagross itu bagus yaudah akhirnya gue coba bentuk deck metagross ini tapi ternyata banyak yang bikin karena ada salah satu jagoannya trading card trading card game pokemon mereka dia share deck list atau susunan deck dari metagross ini dan tampaknya semua langsung tiba-tiba pada mau bikin deck seperti ini berarti apa yang gue jalankan disini gak salah juga tapi ya gak enaknya sekarang masalahnya adalah deck ini adalah deck mahal dan gue gak tau gue bakal bisa afford atau enggak terutama untuk rare candy itu dijual satu kartunya satu kartu ini dijual 50 ribu di toko tadi ada dia punya 4 kalau gak salah ya dia ada 4 atau 3 gitu satunya dijual 50 ribu gue mikir kayaknya gak worth kalau misalnya gue langsung beli 50 ribu dengan harga yang masih lagi mahal banget seperti ini btw kalau kalian tau harga trading card game itu naik turun ya jadi sesuai dengan ya mungkin sesuai dengan sedang lagi ada apa sih sebenarnya di dunia TCG Indonesia itu kalian sebaiknya mungkin mau pantau grup facebooknya mungkin supaya kalian juga bisa tau lagi ada apa disitu jadi tadi gue memutuskan untuk beli deck lagi kayaknya gue salah perhitungan tadi gue mikir dibandingin gue beli rare candy 50 ribu siapa tau gue dengan beli deck ini gue bisa dapet rare candy dan gue bisa dapet tapu lele tapi kayaknya ini bad decision karena gue dapetnya deck nya snooble depannya yang GX nya adalah drempa yang tadi gue ternyata udah dapet foil nya juga jadi menurut gue beli deck untuk kondisi gue ya itu kurang worth sih walaupun gue mungkin bisa dapet tapu lele harga tapu lele untuk yang biasa aja GX nya itu sekitar 200-300 ribu sedangkan untuk yang foil nya itu bisa 400 ribuan jadi gue mikir damn timing gue salah udah rare candy mahal metagross juga gue gak ketemu tadi katanya disana juga kosong jadi alhasil gue mencoba untuk memutuskan untuk beli booster pack lagi dan gue mau memutuskan untuk membeli booster pack dari Indomaret dengan harapan gue dapet bonus juga dari Indomaret kalau kita beli 2 kan dapet 1 bonus 1 kartu yang mungkin bisa kita pake juga siapa tau ada Delma Mice siapa tau ada yang lain yang bisa kita pake ataupun untuk koleksi gue nanti jadi gue memutuskan untuk beli booster pack lagi gue beli 8 disana adanya 8 jadi gue memutuskan untuk beli 8 lagi dan gue akan unboxing ini untuk ngeliat dapet apa aja oke guys gue udah selesai unboxing gue dapet Beldum 1 pokemon yang gue butuhkan karena gue butuh 1 lagi ini pas gue butuh Beldum gue dapet Delmice sayangnya gue tadi udah beli duluan harusnya gue beli booster pack aja dulu baru gue beli cat hangan tapi that's okay tambahan 1 menurut gue masih oke banget trainer dumbbell binaraga kemudian ada palu luar biasa yang mungkin gue someday bisa pake juga kemudian gue dapet stadium altar rembulan altar rembulan lumayan juga ini oke nah ini yang gue seneng yang lumayan bikin gue happy hari ini adalah gue dapet metagross yeay gue dapet metagross GX jadi gue punya 2 kurang 2 lagi oh my god jadi gue masih punya PR cari 2 metagross dah yeay gue dapet full art espion ya ini cukup menghibur gue sih jadi tadi gue udah dapet embryon dan ini gue sekarang dapet espion balik ke deck oke so far sampai sini dulu kita akan lanjut pencariannya terutama untuk cari rare candy dan metagross tapu lele kita lihat nanti deh sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.